Kita melihat bahwasannya ada dampak. Dampak yang ditimbulkan oleh zat warna yang masuk ke dalam tubuh kita misalnya melalui makanan tadi, misalnya melalui mie, yang melalui kerupuk tadi. Nah kalau itu konsentrasinya atau dosisnya yang kita konsumsi terus-menerus akibatnya dia akan terakumulasi di dalam tubuh kita. Yang kita masukkan secara oral. Akibatnya apa? Perut kita akan menjadi sakit. Sakit perut akibat keracunan air yang mengandung zat warna ataupun zat-zat kimia yang lain. Nah kemudian terjadi apa? Ada mual kita. Mual akibat mengkonsumsi air yang tercemar tadi itu. Nah kemudian apa? Ada gangguan pernafasan. Gangguan pernafasan disebabkan karena apa? Karena kita menghirup udara. Udara yang juga mengandung unsur-unsur kimia yang ada di udara yang kita hirup tersebut. Nah kita lagi kulit. Jadi masuknya racun-racun kimia ke dalam tubuh kita itu bisa melalui tiga cara. Ada tiga dengan cara melalui pernafasan. Kemudian melalui oral kita masukkan langsung ke dalam mulut kita. Pencernaan kita. Dan akibatnya apa? Perut akan sakit dan kita akan mual-mual. Kemudian kulit kita juga diserang. Kalau nanti terkena oleh zat kimia yang kita gunakan tadi misalnya tanpa sadar kita menyentuhnya. Nah maka kulit kita akan mengalami iritasi. Iritasi alergi ruang kulit kita karena zat warna. Kita lihat itu. Betapalah anunya. Betapalah menyedihkan. Betapalah menderitanya kita. Kalau tubuh kita sudah terkontaminasi oleh zat-zat kimia terutama oleh zat kimia, zat warna. Nah next slide please. Panitia. Setelah kita tahu sumber dari zat warna, zat warna sintetik dan alami kemudian digunakan untuk apa, kemudian kalau terkena pada tubuh kita dampaknya seperti apa, maka kita orang para ahli kimia harus berusaha untuk menerobos dari SDG ini tadi yang pada pilar pembangunan lingkungan, air yang bersih. Jadi inilah tanggung jawab kita bagaimana kita mengimplementasikan SDG itu. Jadi kita sudah lihat kenyataan dan faktanya bahwasannya akibat dari ulah manusia, campur tangan manusia, lingkungan air kita yang tadinya bersih, karena tidak adanya tanggung jawab dari para ilmu, ilmuwan maupun pada masyarakat, maka kualitas air itu menjadi berubah mutunya. Nah inilah tugas kita untuk mengembalikan dia, mengembalikan air itu kembali menjadi bersih. Jadi ada beberapa metoda, di sini masuk orang analitik metoda untuk treatment namanya, pengolahan. Pengolahan, ada beberapa metoda yang bisa kita gunakan. Pertama dengan menggunakan ion exchange, artinya ada satu material yang bisa berperan sebagai penukar ion. Jadi tadi kita sudah tahu bahwasannya zat warna itu merupakan zat kimia garam. Ya garam. Jadi ada kation dan ada anion. Maka kita gunakan satu material yang bisa berperan menggantikan, menggantikan exchange, jadi ion exchange. Kemudian apalagi kita melakukan evaporasi, melakukan ada penguapan, proses penguapan. Maka akan terjadilah nanti molekul air yang menguap dan akan tertinggallah di situ nanti zat warnanya ataupun zat kimia yang lain di dalam wadah itu. Kita lakukan evaporasi namanya. Kemudian presipitasi. Dari air yang tadinya sudah berubah warna, sudah kotor, berwarna, maka kita lakukan dengan cara presipitasi. Kita lakukan pengendapan dengan cara kita memberikan suatu zat ke dalam air tadi itu, maka tadi air yang berwarna tadi itu akan mengendap bersama zat kimia yang kita berikan ke dalamnya. Dia akan mengendap sehingga air itu akan bisa berubah kembali lagi ke aslinya. Atau kita gunakan dengan elektrolisis, dengan menggunakan metode elektrolisis. Namun semuanya ini butuh biaya. Kalau elektrolisis kita butuh energi dari listrik, jadi biayanya akan besar. Nah, apa yang bisa kita sumbangkan pada SDG ini untuk mengembalikan kualitas air itu? Pembangunan lingkungan, terutama lingkungan air. Karena bidang ibu adalah bidang air, pengelolaan air. Nah, ada metode alternatif yang kita bisa berikan, itu namanya metode adsorpsi. Ya, diserap. Diserap tadi itu air yang sudah kotor yang berwarna tadi diserap oleh satu material. Itu yang bisa kita gunakan material adsorben namanya. Metodanya adsorpsi. Kalau materialnya adsorben ada dua. Bisa kita gunakan geosorben. Geosorben itu artinya dari alam. Apa contohnya? Batu-batuan, batu-batuan yang ada di tebing-tebing sana tuh. Kemudian dari apa? Dari namanya zeolite. Zeolite itu komposisi kimia yang ada di dalamnya. Ada silika, ada alumina, ada logam yang lain. Tergantung pada komposisinya. Zeolite. Ada yang perlite. Perlite itu juga dari batu-batuan. Batu-batuan mana? Nah, batu-batuan dari letusan gunung merapi, larva, lahara itu sekian tahun dia mengendam. Maka dia akan menjadi batu-batuan yang namanya perlite. Juga komposisi kimianya di situ ada oksida-oksida logam. Siliska, alumina, kalsium karbonat. Nah, di situ banyak. Itu namanya metode adsorpsi dengan menggunakan material alam. Batu-batuan namanya geosorben. Ada bentonai, ada tanah liat, ada pasir-pasir, ada batu-batuan. Itu namanya geosorben. Jadi dari alam. Nah, kemudian ada lagi yang kita bisa gunakan namanya biosorben. Nah, biosorben ini dari yang hidup. Jadi artinya tadi siapa yang Ananda Gus Giramat sudah mengatakan bahwasannya memang kita perlu kecerdasan untuk bagaimana sampah yang dikatakan sampah itu bukan berarti barang yang tidak berharga. Barang yang sangat berharga yang bisa kita manfaatkan dan bisa menghasilkan uang. Kalau kita tahu akan ilmunya. Oleh karena itu ilmu kita di sini, kalau sampah-sampah organik, ini kan kebiosorben. Jadi tadi kalau namanya bahan penyerap ada yang di geosorben dari batu-batuan, kemudian sekarang dengan biosorben dari sampah. Sampah apa? Sampah organik. Sampah-sampah dari limbah-limbah pertanian, dari pasar-pasar sana. Sampah-sampah sayur, sampah ikan, sampah udang. Itu termasuk pada biosorben. Ini akan menekan biaya, sehingga tidak ada yang perlu kita takuti. Industri itu perlu dicerdaskan. Bahwasannya untuk mengolah limbah itu tidak butuh biaya besar. Bisa kita menekan biaya untuk pengolahan limbah sayur dia itu dengan memanfaatkan apa yang ada di lingkungan kita ini. Termasuk pada namanya sampah. Sampah padat organik. Jadi dari limbah-limbah pertanian, dari limbah-limbah pasar. Nah, tadi siapa sudah bilang Winky. Winky dari Jepang. Ibu juga sudah alumni dari Jepang. Itu orang-orang dari luar negeri itu, itu sudah memanfaatkan semua sampah-sampah itu dengan cara memilah-milahnya, sehingga mudah untuk di nudi namanya 3R. Reuse, recycling, dan recovery. Nah, itu proses itu bisa kita manfaatkan semuanya sampah-sampah itu. Nah, tidak ada yang namanya kata yang terbuang, yang sampah tidak berharga. Ini pertama kita bisa gunakan. Sampah padat kita bisa gunakan untuk mengolah air yang sudah terkontaminasi tadi. Nah, jadi ini prosesnya namanya adsopsi. Dia bisa hemat biaya. Dan dia bisa apa? Dia bisa diregeneratif, bisa diulangi lagi, bisa digunakan kembali. Namanya reusability. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Aduh, ampun Pak. Anda silakan, silakan next slide. Halo, Pak Nitya. Nah, ini kita contoh lagi untuk biosopsi. Kalau kita menggunakan material yang komersil, itu harganya mahal. Misalnya kita gunakan karbon aktif, harganya Rp850.000 per 500 gram. Kemudian kalau kita gunakan silikat, kita hasilnya Rp3,42 juta per kilogram. Resin exchange juga Rp2 juta. Langsung, next slide. Anu, Pak Nitya. Nah, ini prosesnya bisa kita gunakan, proses statis dan proses dinamis. Next slide. Ini juga bagaimana cara kita menggunakan sampah tadi. Kita cuci bersih, kita haluskan, kita aktifkan, maka kita kontakkan dengan air yang berwarna tadi. Nah, ini kita harus mempelajarinya beberapa parameter. Ada kita melihat parameter pH, waktu kontak, konsentrasi, suhu, dan pemanasan. Bisa kita lihat buktinya dengan melihat dengan alat FTIR, dengan alat SEM, dan juga dengan alat kranuspektrofotometer UVV, kalau dia sinar tampak. Nah, kita lihat itu tadi yang warnanya metanilielo, warna kuning, ada botolnya itu berubah menjadi bersih. Nah, ini karena ada proses kimia tadi itu. Next slide, please. Nah, ini kita lihat mekanismenya. Coba lihat dari botol sebelah kanan bawah, itu metanilielo, seperti yang ada limbah dari celana jin, industri yang produksi celana jin. Ada warna biru. Nah, itu kita sudah coba menggunakan apa? Menggunakan ampas dari serai wangi. Serai wangi itu bisa setelah diambil, zat aktifnya, kemudian ampasnya nggak dibuang lagi. Ampasnya kita gunakan sebagai biosorben, sehingga larutan yang tadinya berwarna, limbah zat warna tadi itu bisa menjadi bersih kembali. Sementara yang di atas itu adalah metanilielo. Next slide, please. Nah, ini adalah beberapa biosorben, sampah-sampah organik tadi itu yang kita sudah gunakan di laboratorium kita. Ini contohnya seperti apa? Kulit udang. Kulit udang juga bisa digunakan untuk membersihkan air dari zat warna metanilielo. Atau kita modifikasi silika dari sekam padi, kita modifikasi dengan zat namanya bovin serum albumin. Ada lagi biji sirsak, ada biji durian, ada sekere wangi, ada kulit udang, ada cangkang pensi. Nah, cangkang pensi, cangkang buah ketapang, dan cangkang buah ketapang ya. Next slide, please. Nah, ini ada beberapa tabel bukti bahwasannya di laboratorium kimia analis lingkungan itu sudah banyak sekali menggunakan sampah-sampah organik sebagai biosorben untuk menjernihkan air, terutama dari zat warna. Next slide, please. Ini bukti bahwasannya benarkah dia sudah ini, maka dengan alat kita harus memereksanya. Dan satu lagi untuk melihat komposisi dari biosorben tadi, kita mereksanya dengan XRF, apa gugus-gugus fungsinya itu kita pereksa dengan alat FTIR, sementara setelah kita kontakkan, maka permukaan dari biosorben itu akan berubah bentuknya, kita lihat dengan alat SEM. Oke, next slide, please. Nah, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan bagi semua para peserta, baik ibu-ibu guru juga ternyata ada di sini ya. Silakan bagi yang masih ingin tahu lebih panjang lagi tentang biosorben ini atau metode adsorben ini, maka kita silakan. Saya kembalikan pada Prof. Herman Saji sebagai moderator. Terima kasih, Ibu Prof. Ramiana. Sangat menarik sekali. Ini mungkin akan menuai banyak sekali pertanyaan nanti. Tapi kita akan lanjut dulu dengan narasumber yang keberapa itu? Keempat. Keempat. Kita lanjut dulu. Sementara para partisipan, silakan mempersiapkan pertanyaannya. Ya, nanti bisa disampaikan langsung ke Panitia atau melalui Zoom chat gitu ya. Baiklah, Ibu Bapak, para peserta webinar yang saya hormati. Kita lanjut kepada narasumber yang nomor empat ya pada hari ini. Yaitu, ini sudah tidak asing lagi bagi kita ya. Beliau ini adalah Ahli Marid Natural Products and Drugs Discovery. Ya, mungkin satu-satunya di Indonesia ini. Baiklah, Ibu Bapak. Beliau ini punya pengalaman yang banyak sekali. Ya, Dr. Masteria Yuno Filsa Putra. Tapi sebelumnya, saya akan sampai akademi kualifikasi dari yang bersangkutan. Bindo ini adalah juga alumni jurusan kimia FMI PAN Wistasa Andalas. Dan kemudian master dan doktornya, PSD-nya, itu diperoleh di Maaf, ini di Mana ini? Di Mars Polytechnic University, Italy. Jadi dari Itali ya, Ibu Bapak. Beliau ini adalah olumi Itali. Kemudian academic honors and awards-nya sangat banyak sekali. Kalau saya bacakan, ya nanti akan habis waktu untuk membacakannya, ini sangat banyak sekali. Beliau adalah, ya sudah banyak dapat penghargaan internasional. Kemudian beliau juga adalah merupakan membership dari beberapa profesional bodies, ya baik nasional maupun internasional. umumnya internasional, seperti saya contohkan Indonesian Indonesian Society of Medicinal Chemistry. Dia adalah regular member semenjak since 2014. Kemudian beliau juga ya, members dari American Pharmacognosy Society. Beliau adalah regular member, itu semenjak tahun 2019. ya, kemudian juga editorial boards dari beberapa jurnal internasional berreputasi. Ya, lebih panjang sekali, ya. Pengalaman beliau sangat syarat sekali, ya. Jadi, ini akan lebih, akan menarik sekali, ya. Kalau kita simak nanti, ya paparan dari beliau tentang SDGs. Ya, paparan dari seorang pakar marine natural products and drug discovery. Untuk itu, saya persilahkan, Bapak Dr. Mesteria, silakan. Waktu untuk Bapak, sekitar 20 menit ya. Ya, terima kasih Prof. Hermansa Aziz. Kalau saya manggilnya Om. Ya, dia panggil Om saya nih. Kalau sangkatan saya, maksudnya manggilnya Pak Hermansa atau Om Hermansa. Saya canggung baga Bapak ada sama saya. Mohon izin, saya share screens dulu, Bapak-Ibu semuanya. Baru, Bapak Ana, elah gadang badan sadu. Ya, saya hormati Bapak-Ibu. Kalau saya nih, Bapak-Ibu dosen saya. Jadi, saya serasa kembali ke kampus kembali, tapi virtual. Jadi, sayang udah lama tidak ke kampus, mungkin udah hampir tiga tahunan terakhir saya ke kampus. Jadi, mungkin empat tahunan juga ya. Saya terakhir ke kampus, mungkin 2018 ya terakhir. Jadi, mungkin banyak cerita semenjak saya kuliah dengan Bapak-Ibu dosen semua. Jadi, ini menjadi satu reuni bagi saya untuk webinar lomba kimia ini. Dan juga di angkatan saya dulu, waktu saya 2003, kita melakukan 2005, saya menjadi Ketua Panitia webinar lomba kimia juga. Jadi, lomba kimia ini menjadi, ada satu histori juga bagi saya. Mohon izin, Bapak-Ibu semuanya. Saya mau share screen untuk bahan presentasi saya. Yang saya hormati, Bapak Dekan, Bapak Ketua Jurusan, dan Bapak-Ibu dosen semuanya, dan adik-adik mahasiswa ya, kimia unan, atau mungkin yang di luar kimia unan, dan adik-adik SMA, dan Bapak-Ibu gurunya semuanya. Mungkin saya, tadi Prof Hermansa sudah memperkenalkan diri, mungkin saya ada satu slide juga yang saya untuk memperkenalkan diri saya. Jadi, mungkin Bapak-Ibu, teman-teman bisa adik-adik semuanya, bisa melihat saya, saya master ya, bisa dipanggil, kalau di kimia dulu, saya dipanggil masteng oleh dosen-dosen saya. Saat ini saya menjadi peneliti ahli media di Badan Riset dan Inovasi Nasional, jadi, LIPI bertransformasi menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional. Insya Allah, mohon doanya, tahun ini saya sedang proses untuk menjadi peneliti ahli utama, jadi sedang menunggu proses penentuan angka kreditnya untuk menjadi peneliti ahli utama. Kemudian, jabatan di bioteknologi, jadi, dulu namanya pusat penelitian bioteknologi LIPI, sekarang namanya pusat riset bioteknologi BRIN. Saya menjadi koordinator program penelitiannya di sana, jadi membawahi seluruh penelitian di bioteknologi, di pusat bioteknologi BRIN. Jadi, kalau academic qualifications-nya, ya pasti saya punya alumni kimia, saya tamat 2007, masuk ke 2003, kemudian S2 dan S3 saya di Itali. Ini rekomendasi dari Bapak-Ibu semuanya, Al-Mahur Prof. Edison, Prof. Mimi, kemudian Prof. Abdi, Prof. Rahman Sasa Aziz, jadi saya menamatkan PhD saya di 2012. Dalam bidang riset saya, Marine Natural Products, jadi kemudian saya dua kali postdoc, jadi satu saya mendapatkan postdoc dari German Academic Exchange Service, atau di Indonesia namanya DAD. Saya mengambil bidang Marine Chemical Ecology di University of Oldenburg, kemudian dua tahun lalu, saya tiga tahun lalu, 2018, saya dapatkan BG Swap Postdoctoral, full break program, selama satu tahun, satu tahun, hampir satu setengah tahun di University of Florida. Bidang saya memang drug discovery di sana, jadi medicinal chemistry, focusing untuk anti-cancer natural products. Ini mungkin salah satu buat penyemangat, buat adik-adik semuanya, ya Alhamdulillah, ini menjadi semangat bagi adik-adik kimia, unan seluruhannya, bagi teman-teman alumni, atau adik-adik mahasiswa. Satu, pertama, tahun lalu, tahun ini saya mendapatkan Satya Lencana Wira Karya dari Presiden Republik Indonesia, bagi pengabdian terhadap karya-karyanya, selama kami melakukan penelitian COVID-19 di Indonesia. Kemudian saya mendapatkan salah satu wawancara di media Indonesia, satu tokoh muda yang berkontribusi dalam pendengar COVID-19. Kemudian dapat juga tanda-tanda penghargaan dari Kementerian Stekbrin, jadi dulu Kementerian Stekbrin, Prof. Dombang Brojonegoro. Ini menjadi suatu, mungkin suatu motivasi bagi adik-adik semuanya untuk ke depannya mungkin ada alumni-alumni kimia lainnya dari UNAN, bahwa alumni kimia UNAN itu tidak kalah daripada alumni-alumni TB, alumni-alumni UI, atau alumni-alumni UGM, yang di mana saya juga mengajar juga menjadi dosen tamu di tiga universitas tersebut. Misalnya saya mengajar di saat ini, saya menjadi dosen tamu di Fakultas Farmasinya UGM, kemudian di TB, dan saya rasa kemampuan teman-teman mahasiswa Kiwabunan itu setara dengan mereka. Kemudian, saya diminta oleh Pak Nitya bicara tentang Systemal Development Goals. Sebenarnya, kalau saya lihat dari pembicara-pembicara tiga pembicara tadi, sudah banyak ya, pasti ada dari Kemenpo Marfes, Pak Rudi ya tadi ya, sudah presentasi, kemudian ada Pak Busti Ahmad, kemudian ada Prof. Mimi yang menjelaskan tentang kimia, kimia lingkungan, dan Systemal Development Goals. Saya sebenarnya berpikir, apa yang mau saya presentasikan, tetapi saya lihat pandangan apa tentang kimia dan apa yang kita, di Indonesia yang kita punya sebenarnya, dan apa yang menjadi Indonesia, keunggulan Indonesia di generasi-generasi mineral Indonesia nantinya. Ya, kalau kita lihat bahwa kita merupakan negara terbesar ya, salah satu negara kepulauan terbesar, kemudian kita mempunyai biodiversitas yang nomor satu di dunia, kalau kita gabungkan biodiversitas darat dan laut, kita nomor satu, kemudian kalau kita biodiversitas tanam darat, mungkin kita kalah dengan Amazon ya, Brazil, tapi kalau kita gabungkan potensi biodiversitas kita secara keseluruhan sebagai negara maritim, Indonesia menjadi nomor satu. Nah, ini menjadi suatu potensi bagi Indonesia untuk pengembangan-pengembangan produk-produk inovasi yang bisa membantu Sustainable Development Goals ini. Ya, kalau kita lihat bahwa misalnya hampir 80-70% marine spesies di dunia itu ada di Indonesia karena kita berada di Coral Tree Angels. Jadi, Coral Tree Angels itu adalah daerah di mana antara Philippines, Indonesia, dan Papua Negini sampai Solomon yang mempunyai 90% biodiversitas dunia untuk marine biodiversitasnya. Nah, kalau tanaman, ya kita pasti banyak nenek moyang kita banyak menggunakan tanaman-tanaman obat, kemudian herbal untuk penyembuhannya sampai sekarang dan kita dikenal oleh jamu seperti dan masih banyak yang belum di eksplorasi misalnya Angius Permae itu kalau di rekordnya Lipi itu baru 19 ribuan atau 20 ribuan tapi secara estimasi kita mungkin mempunyai 30 ribu sampai 40 ribu spesies yang belum terekord sampai saat ini. Karena dan setiap kita melakukan ekspedisi selalu mendapatkan spesies-spesies baru seperti itu. Jadi Indonesia sangat kaya sekali potensinya untuk dikembangkan. Kalau kita bicara potensi sumber daya alam pasti kita bicara lima dan empat ini ya. Pertama kita bisa bicara industri kosmetik kemudian kita bicara hidraks kemudian kita bicara industri makanan kita bicara industri herbal jadi saya pisahkan antara obat-obatan karena ada dua kalau obat-obat draksi itu saya lebih bicara mengenai sintesis kimia kalau herbal kita bicara bahwa tanaman jamu dan tradisional medisinin di Indonesia. Kemudian potensi energi kita sangat banyak sekali kemudian pariwisata yang menjadi unggulan dan sumber devisa kita yang paling tinggi saat ini ini menjadi potensi bagi Indonesia untuk dikembangkan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia sendiri menurut saya. kalau kita lihat bahwa Indonesia ini padat kita ini akan mendapatkan bonus demografi di tahun 2030. Kenapa? Kalau kita lihat bahwa pertumbuhan penduduk di Indonesia ini kita usia produktif kita usia produktif kita ini akan naik di tahun 2030 dan ini menjadikan suatu keuntungan di Indonesia untuk meningkatkan ekonomi Indonesia. ini sama terjadinya dengan Jepang pada tahun 1950 sampai 1970 dia mendapatkan bonus demografi di mana usia pekerja atau usia mudanya itu lebih tinggi daripada usia tua atau usia non-produktif sehingga dia menjadikan Jepang tahun 1970 sampai 1980 itu menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar ketiga. Nah Indonesia diperkirakan di 2030 akan menyamai Jepang atau sama dengan Jepang ini akan menjadikan suatu keuntungan bagi kita. Nah ini bisa menjadi suatu keuntungan juga atau bisa menjadi suatu bencana jadi tergantung bagi kita ada-ada yang disini nanti 2030 2030 itu mungkin kita akan berusia berumur 30 sampai 40 tahun di umur-umur 30-40 tahun di mana usia yang mana-mana kita berada dalam posisi yang produktif untuk menciptakan karya-karya bagi Indonesia seperti itu. Nah kemudian kalau kita bicara bonus demografi kita nantikan bicara tentang industri industri lapangan pekerjaan dan segalanya. Nah kalau generasi mineral saat ini kita bicara industri 4.0 ya di mana industri yang bekerja dengan IOT atau Artificial Intelligence seperti itu. Nah tetapi kita dah lupa juga industri bagaimana sejarahnya kalau kenapa orang mengatakan itu industri ini industri 1.0 kalau saya bilang kita mulainya industri 101 sebenarnya karena di zaman dimulai sewaktu kita Nabi Adam diturunkan ke dunia itu sudah dinamakan industri 1.10 jadi di mana semuanya konvensional semuanya semua primitif itu kalau orang mengatakan itu adalah startnya fase awalnya dari suatu industri sebenarnya. Nah kemudian baru masuk jadi dari Nabi Adam sampai industri 1.0 itu mungkin hampir berapa abad itu dua abad atau tiga abad kalau kita lihat sampai ditemukannya misalnya mesin uap oleh James Watt jadi ini dikenal dengan industri 1.0 sampai terjadi kita bicara mengenai revolusi Perancis revolusi industri di Inggris nah disini dinamakan industri 1.0 nah kemudian naik dari industri 1.0 itu di tahun 1700 sampai dimulai tahun 1700 akhir-akhir tahun 1700 diawali dengan penemuan mesin uap oleh James Watt kemudian kita masuk ke industri 2.0 dimana 2.0 itu mass production jadi ada listrik kemudian waktu itu ditemukannya listrik bohlam kemudian apalagi ditemukannya mobil seperti itu ada Ford ada misalnya dulu ada Mercedes Benz dan segalanya yang ditemukan nah ini dimulai pada tahun 1900-an 1700-an awal tahun 1800-an akhir 1800-an nah ini kalau dari industri 1.0 ke industri 2.0 itu dibutuh satu abad Bapak-Ibu jadi lebih singkat lagi nah kemudian kalau kita naik ke industri 2.0 itu ke industri 3.0 itu itu hanya dibutuhkan waktu 30 mungkin saya lihat mungkin 30 atau 50 tahunan lah karena saat ditemukannya komputer jadi bagaimana komputer semuanya otomatik semuanya elektronik itu hanya dibutuhkan waktu 30 sampai 50 tahunan dimulai pada tahun 1900 mungkin 70-an 60-an dimana komputer pertama kali ditemukan Uni Soviet berkelahi dengan Amerika Serikat disitulah dimulai dengan industri 3.0 nah kalau kita bicara kita masuk disini saat ini kita masuk ke industri 4.0 itu industri yang dimana semuanya otomatik nah itu hanya butuh waktu hampir 20 tahunan jadi revolusi industri sangat cepat dan saya rasa generasi menelial pada saat ini juga harus bisa beradaptasi bagaimana berhadapan dengan industri revolusi yang cepat saat ini kita bicara industri 4.0 dulu kita satu tahun dua tahun dulu kita bicara 4G sekarang sudah bicara 5G tahun kemarin dan sekarang sudah bicara orang 6G jadi sangat cepat sekali revolusi industri ini dan mungkin dalam beberapa tahun ke depan kita mulai lagi nanti industri 5.0 jadi semuanya otomatis tidak digunakan oleh manusia semua pekerja industri itu digunakan oleh robot semuanya nah kalau kita lihat revolusi industri 4.0 itu misalnya cloud computing intelligence system mechatronic e-business digital fine text kemudian mobile technology internet of things cyber security of data science ini yang paling penting itu adalah bagaimana kita mempunyai soft skill tentang IOT atau artificial intelligence yang dikuasai oleh teman-teman semuanya dan itu juga sangat dekat dengan ilmu kimia jadi virtual screening kemudian molecular locking kemudian computational chemistry itu sangat dekat dan orang dalam contohnya saja dalam misalnya dalam pencarian obat untuk COVID-19 seorang menggunakan artificial intelligence untuk internet of things dengan menurunkan virtual screening sehingga didapatkan misalnya dulu ada remdesivir kemudian hidroxychloroquine kemudian apa lagi banyak bermacam-macam atau juga misalnya apa yang saat ini ini kemarin ivermectin dan segalanya itu berdasarkan dari virtual screening yang ada kemudian baru digunakan untuk secara in vitro industri revolusi di sini 4.0 ini mempunyai suatu kalau saya hilang tantangan dan oportunitas bagi Indonesia pertama tantangannya adalah kita semuanya sudah digantikan oleh robot jadi semua digunakan saat ini banyak saat ini pengangguran kalau tidak kita mempunyai soft skill karena hard skill saat ini sudah dibantu oleh internet semuanya kemudian terjadi kesenjangan ekonomi misalnya dulu belum ada startup unicorn misalnya dulu belum ada Bukalapak Tokopedia apalagi Gojek sekarang sudah menjadi unicorn saat ini sudah tiga unicornnya kalau saya tidak salah dan ini terjadi juga misalnya kesenjangan misalnya dengan orang driver Gojek dengan CEO juga sangat tinggi perbedaan gajinya ini perlu karena mereka punya soft skill kalau tukang Gojek punya hard skill jadi sangat sekali perbedaan bagaimana kalau orang yang punya soft skill dan hard skill digunakan seperti itu kemudian oportunitasnya apa kita meningkat tingkat pendapatan global dan kualitas hidup manusia sangat tinggi pendapatan global Indonesia juga semakin naik karena banyak sekali investasi-investasi karena Indonesia menjadi salah satu lima penduduk terbesar dan kita menjadi suatu market yang cukup besar karena data itu adalah suatu market yang cukup besar orang dengan punya data itu orang bisa melakukan apa saja memprediksi apa saja dan itu dibutuhkan nah ini menjadi salah satu opportunity bagi Indonesia nah kemudian ya pasti banyaknya inovasi inovasi produk dan lainan yang baru dulu belum terpikir kan tadi saya cerita kita belum terpikir Gojek ini apa biasanya orang tetang Gojek aja memakai Ojek pangkalan sebentar bayar Rp10.000 Rp1.500 kemudian saat ini gojek tetang Gojek gak laku lagi sekarang Gojek jadi orang dulu awalnya Gojek hanya untuk ngangkut orang sekarang sudah bisa untuk beli makanan untuk beli makanan go food apalagi sekarang go massage ada juga go clean dan segalanya grab juga ada grab car dan segalanya ini inovasi inovasi dulu juga belum ada Bukalapak dulu mungkin yang pertama mungkin Bukalapak Tokopedia kemudian investor asing masuk misalnya Shopee masuk kemudian lagi Lazada dan segalanya kemudian JD.ID yang semua itu datang dari negara-negara kaya seperti Cina seperti itu nah ini yang perlu kita teman-teman adik-adik muda yang nanti yang mengalami bonus demografi ini perlu meningkatkan skillnya industri kalau menurut saya nah ya pasti yang paling penting itu kalau kita bicara itu ada tiga kalau saya lihat kalau Bapak Ibu pertama adalah komplek problem solving ini komplek problem solving itu apa? inovasi jadi itu yang pertama inovasi diciptakan yang perlu kita punya skill tersebut karena dulu semua unicorn-unicorn yang ada sekarang itu mereka berinovasi mereka melihat problem solving gitu misalnya saat ini misalnya dulu Bukalapak kita belanja ke supermarket dan segalanya nah saat ini kita nggak perlu lagi supermarket transmart kosong saya kemarin ke transmart kosong sekali nggak ada pembelinya ya orang sudah berlebih misalnya ke Tokopedia dengan handphone sudah langsung sudah bisa membeli apapun gitu nah dulu belum ada COD cash on delivery sekarang sudah ada COD cost on delivery dan segalanya kenapa ya pasti ada juga orang yang problem-problem misalnya tidak percaya dengan misalnya orang-orang tua belum percaya dengan misalnya pembelian secara internet seperti itu nah yang ketiga adalah yang kedua adalah social skills jadi bagaimana kita meningkatkan emotional questions apa social skills itu kita perlu bagaimana ya kalau zaman saya dulu waktu kuliah saya selalu ada salah satu dosen bilang ke saya gak perlu pandai tapi pandai-pandai nah itulah sebenarnya yang perlu yang perlu kita kembangkan jadi itu tertanam sekali bagi kami waktu itu generasi saya ya pandai itu bukan menjadi suatu jaminan bagi kita untuk masa depan kita tapi pandai-pandai menjadi jaminan untuk masa depan kita nah itu yang kita perlukan kemudian proses skills-nya bagaimana kita menderiferikan suatu action atau suatu ide menjadi suatu action yang menjadikan apa hasil yang bagus kemudian sistem skills-nya bagaimana kita memanajemeni segalanya karena ya kalau bapak ibu nanti wawancara dengan perusahaan industri ya pasti adik-adik semua nanti akan ditanya kelima skills itu cognitive abilities jadi skill ya kita berpikir logis kemudian punya sensitivitas kemudian bisa menggambar punya rasa empati seperti itu karena banyakkan orang saat ini juga tidak punya rasa empati ya Pak satu menit lagi Pak ini masih banyak ini baru saat ketiga nih saya serahkan jadi ya kalau kita lihat misalnya global innovation index-nya bagi adik-adik semuanya moderator ko serik mana ya kalau kita bicara indeks inovasi global Indonesia ini sangat rendah kita mungkin paling rendah ya di Indonesia ya di Asia Tenggara kita mungkin nomor 5 selanjutnya Singapura Malaysia Thailand Vietnam kita nomor ya kita nomor 5 dan indeks daya saing global kita nomor 50 dari 185 negara nah kalau digabungan itu adalah menjadi salah satunya bagaimana kurangnya SDM Indonesia yang berkapasitas inovasi dan membuatkan TIK teknologi dan informasi ya dan komunikasi ini yang paling penting kemudian ya bagaimana sih pembangunan inovasi untuk sustainable development schools jadi ya pasti ada inovasi produktivitas kejaseraan kemudian ya kalau dalam bidang riset Bapak Ibu nih yang penelitian nah kan pasti kita punya 4 ya saat ini misalnya jurnal patent kemudian prototype tapi saat ini ada satu ditambahin Bapak Ibu ada namanya startup ini yang penting karena suatu produk tanpa apa based on paper tanpa ada prototype dan itu nanti akan tidak ada gunanya saat ini gitu karena kita meningkatkan daya produk inovasi nanti itu diambil oleh industri-industri atau startup-startup muda yang menciptakan produk-produk yang mengembangkan produk-produk tersebut kemudian ya ini tadi mungkin sudah bicara nah bagaimana kita dengan orang-orang kita sebagai orang kimia ini saya baca tadi pagi di Italian National Commission for UPAC ya apa bandingan nah ada banyak sekali misalnya no poverty medicines local solar energy ini kita perlukan kemudian sejarah hunger improve adapted agrochemicals dan segala karena saya punya 3 menit saya nggak saya bacakan tapi ada beberapa nanti akan di slide selanjutnya yang akan saya diskusikan nah misalnya kita zero hunger jadi zero hunger ini bisa bicara kita ya bagaimana kita mengurangi laparan ya bagi orang kimia jadi pasti kita mencari misalnya kalau bagaimana kita mengurangi kekeringan jadi tanaman tumbuh di daerah kering apakah dia bisa bertahan dengan cukup lama dan ini diperlukan oleh orang-orang kimia bagaimana meningkatkan reseptor-reseptor yang pada tumbuhan sehingga dia bisa bertahan terhadap daerah-daerah yang yang kering misalnya menambahkan misalnya opabaktin dan kuina baktin yang saat ini kalau saya baca paper ini bisa membuat tanaman bertahan cukup lama di daerah kering kemudian apa wireless sensor ini juga dicatakan salah satu peneliti dari Cina dan US bagaimana mereka kalau orang bisa melihat bagaimana dengan penciuman kadang kalau orang penciuman kalau penciuman belum tahu apa ini sudah bahasi apa tidak tapi dengan wireless sensor kita sudah tahu bagaimana spoil atau kebasiannya dengan sangat cepat seperti ini yang bagi kita orang-orang kimia yang perlu kita kembangkan kemudian kesehatan kita pasti teman-teman nanti misalnya kalau disini ada yang bicara dengan kimia organik bahan halam atau biokimia bagaimana menciptakan suatu produk inovasi yang bisa nantinya membuat good health and well-being jadi misalnya contoh misalnya senyawa yang bisa digunakan untuk pengobatan COVID-19 atau melawan virus SARS-CoV-2 ini yang dipentingkan bagi kita orang kimia dan ini akan menjadi skills bagi Bapak Ibu nanti ke depannya nah ini juga berdasarkan tentang misalnya menggunakan artificial intelligence virtual screening in vitro in vivo dan ini nanti akan dipelajari oleh teman-teman nantinya kalau teman-teman fokus ke bidang riset kesehatan biaya teknologi dan segalanya kemudian kalau sustainable development clean water sanitation bagaimana kita menangkap air yang bersih karena itu sangat penting dari sustainable development kemudian saat ini misalnya ada satu riset dari salah satu grup di US bagaimana dia menciptakan metal organics untuk remove polutan dari sampel water dan ini teman-teman kimia fisika kimia atau fisika yang 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 mempunyai masa depan untuk itu nah ini yang perlu teman-teman jadi semua kalau saya bilang semua jurusan kimia atau semua subjurusan dari kimia baik kimia organik kimia fisika itu sangat diperlukan untuk sustainable development schools nah ini contohnya misalnya energi ya pasti kita bicara bagaimana bioetano biofuels kemudian apalagi saat ini misalnya orang Indonesia sudah banyak sudah ada prototype bioaftur dan sudah dicoba untuk sawat terbang itu di Indonesia dan itu berjalan dengan cukup lancar nah ini sangat sangat perlu dikembangkan oleh teman-teman bagaimana misalnya baterai baterai yang ramah lingkungan seperti yang ada saat ini banyak baterai-baterai yang tidak ramah lingkungan seperti baterai lama nah ini diperlukan oleh teman-teman kimia fisika bagaimana menciptakannya atau kimia-kimia material tanorganik nah ini ini menjadi sangat penting kemudian ini slide terakhir saya karena saya tahu saya cuma butuh waktu sedikit jadi saya cepatin aja yang paling penting adalah ujungnya nanti climate actions karena climate ini kalau saya menjadi orang kimia adalah penting adalah bagaimana kita menjaga lingkungan kita bagaimana ya segala sesuatu yang diproduksi kimia itu kembali ke lingkungan dan itu bisa di reuse digunakan sehingga bumi ini terjaga kelestariannya biodiversitasnya terjaga karena banyak misalnya industri-industri kimia banyak mengumbang limbah tadi yang 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 diceritakan oleh Prof Mimi seperti itu dan ini yang perlu dikembangkan oleh teman-teman industri saat ini memang kalau kita bicara begini emisi karbon karbon to capture Indonesia sangat sangat kaya dengan dengan karbon CO2 capture nya dan itu malah dibeli oleh negara-negara berkembang nah misalnya bagaimana perhitungan hutan kita capture CO2 di hutan kita yang yang melebihi dari yang diperlukan oleh negara-negara kembang dengan negara maju yang mereka mempunyai mempunyai hutang CO2 capture dan itu dibeli kembali ke Indonesia dan mereka beli di Indonesia seperti misalnya kayak Norway Denmark misalnya negara-negara Nordic yang industri nya maju dan mereka belinya ke Indonesia ini yang penting bagi teman-teman kimia untuk adik-adik kita nanti adik-adik kimia SMA kemudian kuliah yang mempelajarinya kemudian ya terima kasih ini grup saya di di Briniam jadi mungkin silahkan melihat Google Google nya jadi Google Sites kita juga anak muda juga hampir umurnya rata-rata 90% itu 30-40 tahunan jadi sudah masih dalam usia-usia produktif terima kasih Pak Prof Herman Sazis dalam waktunya mohon maaf melupi waktu yang diinginkan yang diberikan oleh Panitia terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ini Panitia pintar banget ini dia menempatkan mereka menempatkan ya pembicara-pembicara yang sangat kocak ya pada sore pada jam-jam ngantuk ya mungkin ini nanti akan menulai banyak pertanyaan kita punya waktu ya para apa para peserta webinar yang saya hormati kita punya waktu lebih kurang 20 menit ya Panitia untuk diskusi ya mungkin di di chat sudah ada pertanyaan atau belum saya belum ada belum ada belum ada pertanyaan ya bagaimana Panitia ya atau bisa bertanya langsung silakan 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 apa sudah pada ngantuk ini oh ya ini ada ini ada pertanyaan yang mungkin diarahkan kepada Bapak Masteria bagaimana pendapat Pak Masteria kalau dalam pembangunan revolusi industri di Indonesia sendiri kan masih tergolong terbelakang walau potensi keaneka ragaman biodiversitas dan rempah-rempahnya sangat melimpah dapat dikembangkan jadi industri obat-obatan tapi nyatanya dalam bidang kesehatan masih jauh dari negara Asia lainnya seperti Singapura contohnya ya ini bisa dilihat karena SDM yang tinggi tidak dibarengi dengan teknologi yang memadai contoh lainnya bisa dilihat dari kualitas SDM Indonesia di Papua ada Freeport yang sekitar 50% masih dikelola perusahaan asing langkah konkret seperti apa yang dibutuhkan Indonesia sekarang untuk mencapai industri 4.0 dan menjadi bagian negara maju tahun 2045 terima kasih bisa bisa menangkap Pak Masteria bisa Prof bisa kasih kalau saya boleh bilang kita bukan negara terbelakang dengan revolusi industri 4.0 Indonesia malah sangat maju saya rasa kenapa kita banyak sekali saat ini kita sudah punya unicorn-unicorn yang besar dengan revolusi industri 4.0 Malaysia belum ada unicorn kalau saya lihat kemudian Vietnam belum belum ada unicorn kalau kita bicara Singapura Singapura karena itu adalah sentral untuk ekonomi South Asia dan mereka adalah salah satu bukan saya bilang sentralnya tapi negara ketiga numpang lewat duit kalau menurut saya kalau Singapura itu jadi kita tidak tidak terbelakang Pak Mas Teria menghilang sinyal sinyal Pak Irman beliau di Jakarta iya beliau di Jakarta ya Pak Prof Nemi iya tidak tahu kalau ada anak-anak ganggu jadi kalau misalnya industri kita tidak terlalu kalah sebenarnya untuk itu kalau kita bicara tentang industri kemudian kalau kita bicara tentang industri farmasi industri farmasi kita misalnya banyak sekali misalnya kalau Bifarma mereka sudah ekspansi ke negara-negara South Asian mereka ke Vietnam Myanmar dan segalanya tetapi yang permasalahan di Indonesia adalah kepercayaan industri terhadap peneliti kenapa karena yaitu kita mempunyai infrastruktur kita punya keahlian tapi infrastruktur kita mungkin kita meningkatkan tiap tahun kita meningkatkan satu lagi adalah budayanya orang Indonesia itu percaya bahwa sesuatu yang dibuat oleh asing itu lebih bagus daripada sesuatu yang dibuat oleh anak negeri itu pertama karena itu udah mindset-nya kita ya misalnya kita bicara mengenai pepaya dulu pepaya itu berasal dari Jawa Barat tapi gak laku-laku kemudian diberi nama pepaya California itu laku sekali saat ini dan namanya pepaya California orang dibutkan nah disitu mindset-nya orang Indonesia kelemahannya dan kebanyakan industri seperti itu dan saya banyak juga bicara diskusi dengan teman-teman dari industri farmasi ya seperti Marta Tila AR kemudian Kalbe apalagi Deltomet dan segalanya ya industri jamu kita sudah diekspor kita yang sudah banyak diekspor ke luar negeri termasuk ke negara Afrika dan segalanya dan ini dan butuh banyak sekali inovasi-inovasi sebenarnya yang dibuat oleh industri industri jamu yang paling kedala tadi yang saya sebutkan adalah bagaimana memacingkan antara industri dan peneliti atau dosen ini nah mungkin kalau dari universitas kan namanya pakai DREKA dan segalanya itu mungkin bisa dimanfaatkan untuk pengembangannya itu mungkin yang bisa saya jawab terima kasih Bapak Dr. Mastiria jawabannya sangat tepat sekali nanti kalau mau tanya lanjut boleh sekarang kita sudah ada pertanyaan yang ingin bertanya langsung silakan Bapak Agusti Rahmat silakan Pak Agusti Rahmat baik terima kasih Prof. Hermansyah Aziz mungkin pertanyaannya untuk Prof. Rahmian Aziz Mimi sama Dr. Mastiria juga ya saya ada dua pertanyaan yang pertama terkait yang tadi saya sampaikan bahwa ada startup juga yang mereka memproduksi plastik biodegradable yang mereka klaim bahwa itu sudah ramah lingkungan bisa sekitar tiga tahun lebih cepat ketimbang plastik yang konvensional nah pertanyaan saya adalah apakah memang itu sudah benar-benar ramah lingkungan dan apakah ketika mereka sudah terurai masih ada dampak negatif yang dihasilkan dari plastik karena saya sempat baca juga dari salah satu artikelnya Greenpeace bahwa itu masih menimbulkan mikroplastik ya itu masih berdampak negatif kemudian yang kedua Bapak Ibu saya dan teman-teman sumber Aziz waktu 2019 kalau tidak salah kita sempat ke daerah salah satu daerah di sungai pinang dimana disana ada salah satu komunitas yang mereka ternyata sudah punya alat alat ini kalau tidak salah dibuat oleh masal satu mahasiswa ITB kalau saya salah juga mahasiswa siswa Minang Pemuda Minang itu alat itu bisa merubah 10 kg sampah plastik kering menjadi sekitar 500 liter bensin nah pertanyaan saya adalah apakah disana ketika produksi itu panas panas uap panas sangat biasa Pak Budari alat itu pertanyaan saya apakah itu akan ada dampak juga secara kimianya mungkin ke pemanasan global mungkin dua pertanyaan itu Bapak Ibu terima kasih saya kembalikan kepada Prof Hermansyah silahkan Prof Mimi atau Prof Masteria langsung menjawabnya atau gantian amin 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 kalau sudah Prof baik terima kasih ini ya ini ya masih anak kita juga terima kasih ya pertanyaannya betul di UNAM sendiri itu dari farmasi ada Prof Akmal Jamaan dia memang dia menciptakan plastik yang biodegradable nah memang betul dia bisa dipecah lagi di tanah itu oleh adanya mikroorganisme nah pasti mikroorganisme itu memecah dan dia bukan cuma-cuma mendegradasi berarti menjadi bagian-bagian yang kecil-kecil ya bagian kecil-kecil enggak-enggak dikonsumsinya kalau bakteri itu dia kan mengkonsumsi senyawa organik ini kan senyawa anorganik jadi dia memang memecah saja makanya ada yang sekarang yang bahaya sekarang ini kan yang mikro mikroplastik nah kalau dia tadi di lautan sana kan ada mikroplastik itu sekarang sudah jadi perhatian khusus yang kan hewan-hewan itu tidak mengenal dia oh ini plastik ini enggak itu ada terakumulasi di dalam lambungnya itu yang nanti dikonsumsi oleh kita manusia nah dampak plastik itu yang terhadap tubuh kita seperti yang saya katakan tadi rusaknya tubuh kita ini karena unsur kimia yang masuk secara oral baik melalui makanan yang sudah terkontaminasi nah itu kalau di lautan itu itu sekarang menjadi fokus kita bahwasannya itu sudah ada terdeteksi ada mikroplastik nah kalaupun biodegradable memang ada mikroba yang bisa tapi tidak habis tidak habis karena itu senyawa polimer unorganik tidak akan dikonsumsinya cuma dia memecah tapi kalaupun dia anuki dia konsumsi dia juga akan mati nah mikroba itu juga akan mati itu artinya dia bisa memecah tapi kalau dia konsumsi itu kan polimer polimer itu bukan terbuat daripada senyawa organik tetapi dia unorganik tetap dia berbahaya nah itu yang kita anuger nah kedua masalah tadi plastik untuk dipirolisis menjadi bahan bakar betul itu memang perlu perlu anu ketelitian kita dan kehati-hatian dengan peralatan pirolisis yang dibuat seaman mungkin ya pasti dia akan melepaskan waste-nya anu air waste ya anu limbah-limbah udaranya pasti juga akan menimbulkan bahaya nah ini kan ada kejadian di Pariaman sampai karena dia masih anu ya taman STM ya tapi memang dia ininya untuk mengandungkan plastik yang untuk menjadikan bahan bakar pengganti bahan bakar dari anu tadi minyak ya minyak bensin untuk kendaraan bermotor nah karena ilmu pengetahuan belum sampai di situ akan keamanan keamanan diri nah itu alat itu pirolisis yang dia buat sendiri itu meledak akhirnya kan dia almarhum nah jadi memang perlu kita segala sesuatu yang kita ciptakan itu butuh butuh kehatian-hatian dan kita harus harus anu dulu observasi dulu dalam segala bidang gitu nah ini yang bisa saya jawab mungkin dari 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 dokter ini dokter Ananda juga ini Mas Teria silahkan kalau mau nyambung silahkan Mas Teng silahkan Mas Teng ya udah udah diborong sama Prof. Bimi sebenarnya semuanya gitu tapi yang penting saya jawab yang kedua ya pasti kalau semuanya pembakaran mengeluarkan CO2 pasti itu akan berpengaruh kepada global warming kita yang penting adalah kita mengurangi produksinya atau mengurangi pelepasan CO2 itu yang penting kalau pelepasan CO2 nya masih meninggi ya bagaimana kita sebagai anak kuda ya kita konservasi hutan kita perlukan bagaimana penanaman pohon yang menangkap CO2 nya seperti itu ya setiap proses pembakaran pasti mengeluarkan CO2 itu tidak bisa kita minimalisir tapi bagaimana penggunaannya itu yang perlu kita kita ya istilahnya kita kurangi atau kita gunakan secara bijak gitu nah kemudian untuk mikroplastik ya mikroplastik ya ini menjadi hot dan topic ya karena teman saya juga ada banyak juga mengkaji tentang mikroplastik dari Oceans ya memang yang dampak paling besar itu adalah kepada makhluk hidup yang ada di di laut jadi terutama jenis-jenis vertebrata atau jenis-jenis ikan kemudian itu yang paling banyak berdampak karena mereka tidak bisa seperti yang Prof. Mie katakan tidak bisa membedakan antara plastik dan bukan seperti itu dan itu kadang mereka mereka konsumsi juga ya dengan mikroplastik itu dan ya ya kalau terakumulasi yang cukup besar itu juga bisa membahayakan bagi manusia itu nah ya bagaimana saat ini memang beberapa kajian bagaimana kita memetakan proses apa pengurangan penggunaan plastik saat ini seperti ya kalau di Jakarta saya tidak tahu kalau di Padang di Jakarta kan semua tidak boleh penggunaan kantong plastik ya semuanya harus pakai bawa kantong sendiri seperti itu ya itu yang saya bicara tadi bagaimana kita anak muda bisa itu yang Sustainable Development School itu bagaimana kita ramah lingkungan bagaimana kita bijak terhadap apa yang kita kerjakan untuk earth ini untuk bumi ini untuk masa depan ini karena bumi ini adalah masa depan kita dan masa depan anak cucu kita nantinya itu Mas Gusti atau Pak Gusti yang bisa saya sampaikan terima kasih Mas Teng sangat menarik sekali ini masih ada satu lagi pertanyaan buat Prof Mimi tapi saya waktu tinggal hanya tujuh menit lagi ini kata panitia saya jatuh panitia kalau saya pakai lama-lama sampai jam enam mau saya ya kata panitia tujuh menit lagi ini pertanyaan bumi ini mungkin ini dari Ananda Aisyah Fadilah Pratiwi jadi Ananda Aisyah ingin menanya izin bertanya kepada Ibu Prof Ramiana seperti yang kita ketahui Indonesia masih sedikit mempunyai akses untuk sanitasi juga tidak memiliki layanan air mendasar juga mengenai akses air dan sanitasi yang mengalami ketimpangan perkotaan dan pedesaan yang ingin saya tanyakan apa yang dapat kami lakukan sebagai anak bangsa dalam menyelesaikan masalah ini Bu mungkin Bu ini sudah dapat ini apa masalah yang ditanyakan oke terima kasih banyak Ananda Aisyah mungkin anu mahasiswa kita atau anu ya dari SMU ya nah yang memang betul betul itu di daerah daerah itu memang masih banyak kita yang mengalami kesulitan air bersih sulitan air bersih jadi dengan terobosan-terobosan teknologi yang seperti salah satu yang yang saya katakan Ibu katakan tadi bahwasannya ada salah satu metode yang bisa kita gunakan dengan metode adsopsi adsopsi itu kita bisa menggunakan apa yang ada di lingkungan kita namanya geosorben dari batu-batuan dari pasir dari batu-batu itu semuanya bisa kita manfaatkan untuk penjernih air kemudian dari sampah-sampah jadi dari situ untuk kita mengaplikasikan untuk mendapatkan air yang bersih untuk masyarakat itu bisa kita kombinasikan jadi kita konversi dia kita kombinasikan dan kita masukkan dia ke dalam satu wadah gitu atau tong atau apa nanti air yang kotor itu bisa kita alirkan melalui adsorben ini tadi nah ini kan salah satu temuan kita dengan biaya yang murah itu dan mudah didapat yang dari lingkungan kita sendiri nah itu maksudnya ini mungkin nanti anak-anak Gusti ya Rahmat itu dari NGO ya dari apa ya anak-anak ini nah itu kan bisa bisa langsung tapi tapi bagaimanapun kita mau langsung juga bisa pengabdian masyarakat ya membantu kesulitan masyarakat di dalam sanitasi dan mendapatkan air yang bersih salah satu metode dengan biaya yang murah ini tadi jadi SDJ kan gitu kan hitung-hitung manajemennya kan gitu kita mencari terobosan terobosan teknologi dengan biaya yang murah itu salah satu dengan metode adsorpsi tadi manfaatkan apa yang ada di alam kita ini baik batu-batuan pasir ya dengan apa yang ada zeolet bentonet semua ada di alam kita itu di SDM itu dari Departemen SDM itu banyak itu menemui mineral-mineral nah itu bisa kita kombinasi dengan memanfaatkan sampah-sampah organik tadi ini kita kan caranya sudah saya ajarin tadi cara menggunakan sampah organik ini untuk bisa menjadi bahan penyerat yang bagus jadi kombinasi biaya yang murah murah nah ini ya SDJ itu kita harus memberikan memberikan manfaat ilmu terobosan ilmu mengaplikasi dengan biaya yang murah kalau biaya mahal itu akan akan lari nanti orang mana duitnya mana duitnya itu SDG ini berapa berapa pemerintah mengeluarkan biaya ya kan harus memang terus terang kita memang terbuka jadi dari pihak akademisi ini sudah mencari terobosan untuk menjawab menjawab tadinya yang bagian bagian apa tadi itu lingkungan ya air tadi kan ya kan nah itu yang harus kita apakan kita beri jawaban SDG itu jangan SDG SDG aja tapi apanya pilar-pilarnya ada banyak ini dia ini salah satu untuk mengandungkan pengembangan lingkungan kita ya terutama masalah air bersih dan sanitasi begitu tadi Ananda Aisyah boleh Ananda Aisyah berperan juga di situ untuk bisa memberikan anukan bantuan pada masyarakat yang tergendali akan dapatnya air yang bersih kenapa hidup ini utama adalah air tanpa air mati tapi tanpa ada makan masih bisa bertahan dengan ada mineral dan senyawa organik ada dalam air masih bisa kita hidup tapi ingat makanya air adalah sumber kehidupan begitu ya Pak Anu Profesor Manso dan Ananda Aisyah terima kasih terima kasih Prof. Rahmiana Aisyah nanti bisa apa bisa kolaborasi dengan Prof. Mimi ya karena beliau ini pakarnya menjernihkan air ini sebenarnya baiklah ini sangat menarik menarik sekali saya dari awal ya sangat tidak sampai sekarang tidak ngantuk-ngantuk saya padahal dari jam 1.30 saya sudah ikut jadi dari siang tadi semua pembicaranya bagus-bagus gitu ya dan menarik sekali dan saya baru sekarang paham betul apa itu SDGs itu kan ini berharap Pak Anu Pak Herman ini Ananda Gusti ini Anu kita welcome ya ke laboratorium kini analis lingkungan ya mari kita Anu Ananda bisa langsung Anunya tertinggi masyarakat dan memanfaatkan dari apa yang Anu kan jadi pilar-pilar dan apa terobosan-terobosan untuk memberikan SDGs itu banyak saya dapat jadi dari Ananda Gusti Rahmat terima kasih Ananda Gusti Rahmat Ibu Prof Ramiana Bapak Prof Mas Teria ya Mas Teng ini ya panggilan kesayangannya Mas Teng ini Ananda Mas Teng ya terima kasih ya senang sekali ya saya ya sudah lama ini tidak ketemu dengan Prof Mimi juga sudah hampir 2 tahun sejak ini Dr. Mas Teng gitu ya ini sudah lama ini saya terkurung ini di Jawa gitu ya ya baiklah ya penitia ini kalau saya mau ini berlama-lama ini enak ini diskusinya ya asik sekali ya tapi penitia sudah memarai saya ini sudah di chat saya ini ya jangan dilanjut lagi katanya jadi mohon maaf para para partisipan yang saya hormati ya nanti bisa bertanya langsung ya kepada Ibu Prof. Amiana kepada Bapak Mas Teng Ria gitu ya nanti bisa berbagi itu apa dengan beliau ya dengan Bapak Gusti Rahman gitu ya dan lain-lainnya Ibu-ibu tadi saya lupa namanya jadi bisa ya saling sharing dengan beliau-beliau ini nanti ya untuk menambah wawasan tentang SDGs itu baiklah saya tidak akan memperpanjang waktu ya walaupun ingin berpanjang-panjang dalam masalah ini namun demikian ya saya serahkan kepada panitia ini gimana ini panitia ya saya mohon maaf Ibu Bapak selama saya mengumandoi apa sesi terakhir ini kalau ada yang tidak berkenan di hati ya yang saya sebenarnya tidak sengaja mohon dimaafkan ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Herman panitia panitia mana panitia ini baik Bapak terima kasih banyak kepada Bapak moderator yang telah memandu materi ketiga mungkin berasa bagian yang Ibu aja bagian Ibu ada anak jadi dibuat reaksi kalau yang reaksinya dicantumkan di lampiran baiklah terima kasih banyak kepada kepada Bapak moderator yang telah memandui materi ketiga dan keempat dan juga tak lupa pula kami berterima kasih banyak kepada narasumber yang telah hadir pada kesempatan kali ini semoga 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 hal yang yang kita dapat dan segala wawasan yang kita dapat pada sore hari ini menjadi bermanfaat dan memotivasi kita khususnya kaum muda akan sebagian membangkitkan rasa semangatnya untuk memajukan pembangunan dan peradaban di dunia khususnya di Indonesia baiklah selanjutnya kepada para peserta webinar Bapak Ibu peserta webinar kita akan melakukan sesi foto bersama baiklah untuk foto bersama ini akan saya pandu sendiri untuk slide pertama baik silakan untuk menghidupkan kameranya dan memberikan senyum yang terbaik baik itu slide pertama sebentar satu dua tiga terima kasih selanjutnya untuk slide kedua satu dua tiga terima kasih selanjutnya untuk slide ketiga satu dua tiga terima kasih baiklah kembalikan kepada Unilala demikianlah rangkaian acara webinar Lomba Kimia ke-25 pada hari ini terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan saya Allah Fatihah dan rekan saya Yuma Nur Al-Fad mohon undur diri Wabilai Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Makasih banyak Prof. Prof. Bibi, Pak Herman, makasih Pak Dajiri, Prof. Mas Teng, makasih. Makasih banyak, kita akan. Makasih, ya, salam siap. Mohon talibu, Prof. Hermansa, kohon talibu. Salam siap. Salam siap. Makasih, Prof. Matral Fadri Alif, kohon talibu. Saba Bia. Izin Libia, udah selesai ya. Eh, siap. Eh, siapa namanya? Terima kasih banyak ibu, Pak Pak. Tadam. Izin, Pak. Sudah sepasang ya, pastinya anaknya. Iya, sepasang. Selamat ya. Terima kasih. Selamat berapa? Pernama. Terima kasih banyak, Pak. Selamat. Kasih. Izin, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam. Sampai jumpa, Pak. Sampai jumpa, siap, Pak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati